Baik, selamat datang di Indonesia Belajar Tufel Mari kita belajar mengenai apa yang perlu kita pelajari Paling dasar dan yang pertama-tama harus kita persiapkan sebelum belajar Memahami dan menyelesaikan soal-soal di tes Tufel Oke, video ini diberikan atau dibuat untuk Kalian yang pertama kali atau ingin belajar dari nol Ingin belajar dari pemahaman-pemahaman dasar Dengan harapan ketika belajar semakin lama dan semakin banyak Fondasinya tambah kuat dan tambah memahami dan bisa belajar dengan lebih mudah Itu yang diharapkan juga oleh saya Dalam arti ketika kita belajar Tufel Kita tidak mengulang-ulang pelajaran apa yang sudah diberikan Sehingga materi-materi yang nantinya lebih sulit untuk dibelajari Akan dapat dipahami dengan relatif lebih mudah Jadi fondasi ini ditujukan agar ketika kita belajar material lain Yang rumit, yang sulit dan dengan tingkat kesulitan yang tinggi Fondasi kita tidak goyang Dan kita selalu bisa melihat lagi pemahaman-pemahaman dasar Sebagai batu loncatan untuk memahami hal lain yang lebih rumit Oke, menurut saya Identifikasi atas subjek dan verbs atau identifikasi subjek dan predikat Itu adalah yang paling dasar dan paling penting Mungkin pengajar lain memiliki pemahaman yang berbeda Tetapi ini telah saya buktikan Sangat krusial Bukan hanya untuk memahami soal Tapi juga membuat ketika kita membuat tulisan, membuat kalimat Atau menyusun suatu argumentasi dalam bahasa Inggris Oke, kita lihat Hal-hal yang berkaitan dengan pemahaman dasar ini Oke, sebagai pendahuluan Kita harus memahami perbedaan antara Perbedaan dan persamaan antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia Oke Persamaannya Adalah pada bagian-bagian kalimat Bahasa Inggris dan bahasa Indonesia Memiliki bagian-bagian kalimat yang kurang lebih sama Misalkan dalam bahasa Inggris ada kata kerja Dalam bahasa Indonesia pun ada Kata sifat, kata benda Dalam bahasa Indonesia pun ada Kemudian dari segi strukturnya Itu juga sama dengan bahasa Indonesia Kalau kita pernah belajar Kalau kalian masih ingat belajar di SMP atau SMA Mengenai struktur Pasti kita masih ingat Dalam satu kalimat ada subjek, ada predikat, dan ada objek Dalam bahasa Inggris pun demikian Sekarang kita lihat perbedaannya Pasti ada perbedaannya Bahasa Inggris lebih banyak mengadaptasi bahasa lain Daripada bahasa Indonesia Kita tahu bahasa Inggris merupakan salah satu bahasa internasional Dan merupakan salah satu lingua frangka Salah satu bahasa yang dipakai oleh banyak bangsa Efeknya apa? Efeknya adalah dia mengadaptasi dan memasukkan cukup banyak kata asing ke dalam bahasa Inggris Efeknya adalah Ada pola-pola yang tidak reguler Pola-pola yang tidak ajik Ada pola-pola yang Ada anomali Pola-pola yang Kadang ada pengecualian Oke Nah itu Dalam bahasa Inggris ada hal-hal seperti itu Ini yang harus kita ingat Dan harus hati-hati Oke saya beri satu contoh kecel saja Mengenai Bentuk tunggal dan bentuk jamak Atau singular and plural form Kita lihat Secara umum Ketika kita menyebut Benda yang Hitungannya tunggal itu Tanpa tambahan atau tanpa imbuhan S Misalnya car A car Sebuah mobil Kalau kita menyebut mobil dalam Hitungan yang banyak Dalam jumlah banyak Maka kita tinggal tambahkan S Cars Kemudian untuk benda-benda lain yang dapat dihitung Juga rumusnya sama Patternnya sama Polanya sama Yaitu tinggal ditambahkan S Tetapi karena ada Bahasa Inggris itu ada tambahan Dari Tambahan kosa kata dari bahasa lain Maka ada kata yang Tidak mengikuti pola Tunggal dan jamak Seperti Cars Dan Cars tadi Misalnya Crisis Krisis Krisis ini Sebuah benda Sebuah kondisi Noun Nah Penghitungan Atau penulisan Tunggal dan Jamaknya Tidak mengikuti Pola yang biasa Yang tunggal itu pakai I Crisis Sementara yang jamak Menggunakan I atau E Crisis 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 Sama juga Analysis Analyze Analysis Bukan Sama juga dengan Alumnus Sama juga dengan Alumnus Alumni Subjek dan Predikat Oke kita sekarang Coba Cari tahu Apa itu Subjek dan Predikat Ini Konsepnya sama Dengan yang ada Dalam bahasa Indonesia Tapi Saya kira perlu diulang Untuk Mengingatkan Mengingatkan Kembali Pada Pelajaran-pelajaran Di SMA Atau di SMP Siapa itu ada Di antara kalian yang lupa Oke Subjek dan Predikat Subjek itu adalah Tulang Tulang Atau inti pokok Dari kalimat Ya Subjek dan Predikat Merupakan tulang Atau inti Atau pokok Dari kalimat Jadi Kalau kita ingin Melihat intinya Argumentasi Statement Pernyataan Atau kalimat Maka Subjek dan Predikat Menempati posisi Yang sangat penting Kemudian Pentingnya Memahami subjek Dan Predikat Yang kedua Adalah menghindari Kebingungan Dalam memahami Kalimat yang panjang Oke Kalau ada kalimat panjang Kalau kita bisa menemukan Subjek dan Predikatnya Dengan cepat Kita akan tahu Arah Manakah Ke arah Manakah Kalimat itu Menuju Sedang bercerita Tentang apakah Kalimat itu Ketiga Manfaat dari Subjek dan Predikat Memahami subjek dan Predikat Adalah Terutama dalam Menulis dan membuat Kalimat Maka Pemahaman atas Subjek dan Predikat Ini adalah dasar Untuk mengembangkan Kalimat menjadi Lebih panjang Mungkin Kalian yang pernah Belajar bahasa Inggris Ada kesulitan Ketika Ingin menulis Kalimat Dalam bahasa Inggris Kalian Stuck Kalian Macet Kalian Mentok Pada Kalimat-kalimat Yang pendek Dan sederhana Dan dengan Memahami Mana subjek dan Mana predikat Dengan clear Dengan Dengan jernih Maka kalian Memiliki Kemampuan yang Yang baik juga Untuk mengembangkannya Karena kalian sudah Tahu Mana intinya Dan tinggal Belajar Bagaimana Mengembangkan Variasi-variasi Atau Informasi-informasi Tambahan Atau extra information Di sekitar Kalimat utama Itu Di sekitar Inti Dari kalimat Itu Manfaat Pemahaman Atas subjek Dan predikat Yang keempat Adalah Hal ini Menjadi Salah satu Perbedaan Kursial Tata bahasa Inggris Dan bahasa Indonesia Itu ada Pada subjek Dan predikat Maksudnya Perbedaan Yang paling Mencolok Adalah Ketika kita Menyusun Subjek Dan predikat Di dalam Masing-masing Bahasa Maaf Oke Itu penjelasannya cukup panjang Jadi saya lewat saja Nanti Seiring waktu Akan ketemu Apa maksud Dari Poin 4 ini Oke Bagaimana Kita Bisa Atau caranya Menemukan Subjek Satu Pertama Dengan Mengetahui artinya Dengan Mengetahui artinya Pasti ya Karena subjek itu Orang Atau sosok Yang Melakukan Sesuatu Atau yang Dibicarakan Sosok utama Yang sedang Dibicarakan Maka kalau kita Tahu artinya Maka Kita bisa Menemukan subjek Misalkan Ibu Membeli pisang Maka Kita Tahu Bahwa yang Orang utama Atau Tokoh utama Atau sosok utama Dalam kalimat Itu adalah Kata Ibu Kenapa Kita bisa Mudah menemukan Karena kita Tahu artinya Oke Jadi Cara pertama Adalah dengan Memahami artinya Atau memahami Memahami maknanya Dalam bahasa Inggris Ini akan bisa Dilakukan Kalau kalian Mempunyai Kosakata Yang cukup Banyak Kalau tidak Ada Kosakata Yang cukup Banyak Kalau kalian Kesulitan Menemukan artinya Kalian bisa Memperhatikan Letaknya Secara umum Subjek Berada di depan Karena dia Merupakan Salah satu Inti Utama Dari Suatu Kalimat Seringkali Dia Berposisi Atau Muncul Muncul Di depan Oke Itu cara Kedua Cara ketiga Dengan mengetahui Jenis katanya Jadi Selain Kita punya Kosakata yang Banyak Poin ketiga Ini Maksudnya Kita juga Memahami Posisi Atau Peran Atau Jenis Dari Kosakata Kosakata Yang sudah Kita ketahui Oke Kita mengetahui Mana yang Noun Kata benda To infinitive Mana yang Jaren Oke Maka Di poin tiga ini Kalau kita mengetahui Posisi-posisinya Mengetahui fungsi-fungsinya Mengetahui jenis-jenisnya Kita akan lebih mudah Memahami Suatu Mana subjek Mana predikat Ada kata mother Misalnya Ada kata mother Dan motherly Ada kata mother Dan motherly Maka Subjek Itu kan biasanya Noun Kata benda Maka Kita akan Lebih yakin Bahwa yang Mother Bahwa yang subjek Adalah mother Karena dia benda Oke Subjek itu selalu Seringkali berupa Benda Karena dia sosok Tokoh Oke Mother Nah itu Mengetahui jenis-jenis katanya Cara keempat Dengan memperhatikan Akhirannya Ya Memperhatikan Akhirannya Karena Subjek itu adalah Benda Atau sosok Atau aktivitas Yang dibendakan Jadi Jadi Nuansanya adalah Nuansa Sesuatu yang Mempunyai sosok Mempunyai Karakter Seperti itu Maka Subjek Biasanya adalah Benda Dan Dengan begitu Kita bisa mengetahui Bahwa Cara mengetahuinya Adalah dengan Memperhatikan Akhiran-akhiran Apa Yang menjadi Ciri khas Atau Yang menjadi Ciri Benda Oke Kata benda Biasanya berakhiran Er I-R Or Ion Nes Atau Nes Atau Tai Contohnya Singer Singer Actor Communication Madness Atau Community Nah ini adalah Contoh-contoh Kata benda Seringkali Apa Namanya Kita bisa Menemukan Mana subjeknya Dengan memperhatikan Akhirannya Meskipun Tidak selalu Kata benda Menjadi subjek Tetapi kita bisa Apa Namanya Terbantu Dengan pemahaman ini Terbantu Dengan pemahaman ini Terutama ketika Kita menjawab Soal multiple choice Ketika kita sudah tahu Bahwa yang Dicari adalah Kata benda Atau kita harus Mencari subjek Maka dari opsi A, B, C, D Biasanya Kita lebih mudah Memilihnya Karena kita sudah tahu Yang harus dicari adalah Kata benda Dan kita tinggal Lihat Akhiran-akhirannya Kata benda